Oke Sobat JPK kita lanjutkan ya episode yang kemarin Kemarin kan membahas soal ADB Sekarang kita membahas soal Facebook Perintah-perintah di Facebook hanya berlaku pada saat HP sudah posisi Facebook Ini namanya belum posisi Facebook Kita masuk ke ADB dulu Minimal ADB Kita ketikkan perintah agar dia masuk ke Facebook ADB Reboot Portloader Nah HPnya sudah masuk ke Facebook Oke Diletakkan dalam folder fastboot.exe Contohnya seperti ini Tujuannya apa aku diletakkan di dalam folder fastboot.exe Biar lebih cepat terbaca bos Biar alamatnya ini tidak jauh Karena kita menggunakan perintah fastboot Oke yang pertama Kita ketikkan dulu ya Perintah yang pertama itu untuk mendeteksi perangkat Fastboot Faceboot Devices Nah dia terdeteksi dengan ID sekian Kalau belum terdeteksi berarti drivernya belum terinstall Yang tidak tahu cara install driver silahkan simak video sebelumnya Oke selanjutnya Perintah fastboot reboot bootloader Fastboot reboot bootloader Untung nge-refresh Fastboot doang Fastboot Reboot Loader Dia nge-refresh doang fastbootnya Kan cuma nge-refresh Kemudian Fastboot Flash Recovery IMG Ini untuk memasang TWRP ya Ini untuk memasang TWRP Cara memasang TWRP Bolehlah saya Eksekusi disini Jadi video ini akan panjang ya Untuk lebih jelasnya Kalian buka deskripsi Disitu ada lebih spesifik Menit keberapa Perintah fastboot Blah-blah-blah Dikerjakan Jadi kalian tinggal klik Misal kalian mencari perintah cara Flash TWRP Ya tinggal klik di menit berapa Nah ini Ini TWRP untuk Redmi 2 Kita copy Ke folder tadi ya Folder Fastboot XC Oke Nah kita coba Kita coba melakukan perintah Fastboot Flash Recovery IMG Recovery Terus nama file yang tadi Nah ini Kita copy Rename dulu ya Kita rename dulu Nah kita paste disini Terus belakangnya Tambahin titik IMG Karena formatnya IMG ya Kita klik enter Nah dia Sudah terpasang TWRP Untuk beberapa Merk handphone Handphone Xiaomi Maksudnya harus UBL dulu ya Sebelum memasang TWRP Nah selanjutnya Kita akan melakukan perintah Biar dia masuk ke TWRP Dari fastboot Caranya Fastboot Boot Nah filenya Titik IMG Dia akan masuk otomatis ke TWRP ya Kita tungguin Nah Ini namanya TWRP Bagi yang sudah tahu ya Cukup Oh aja Oke kita lanjut Step di fastboot Selanjutnya Fastboot format system Fastboot format system Ini untuk Menghapus sistem Gak mungkin Saya lakukan disini Ini cuman buat Pengetahuan aja Kalau saya klik Ini nanti Handphone saya mati Fastboot format data Ini untuk menformat data Jadi ibarat kata kita Melakukan reset pabrik lah Ya Format data Terus fastboot format chat Ini untuk menghapus Rewet chat di handphone kalian Jadi lebih seger lagi Terus fastboot Om device strip info Ini untuk menampilkan daftar ini Ngecek UBL lah Biasanya dilakukan untuk ngecek UBL Oke kita coba Faceboot Om device info Kita enter Nah dia Keterangannya Ini Bootloader device temper False Terus bootloader True Bootloader ini UBL ya Terus bootloader Charger screen True Nah ini Pokoknya Kalau yang Ngecek UBL Disini nih Bootloader Kalau false Berarti Belum Di UBL Ini cara ngecek UBL Oke Kemudian yang terakhir Faceboot reboot Ini untuk Kembali Ke menu Home screen Jadi kita Nyalakan HP nya Kita lihat HP nya Saya tekan Enter Nah dia Nyala Kembali Oke Sekian saja Tutorial Sharing Berbagi ilmu Belajar bersama Cara mempelajari Mulai dari ADP Debuging Sampai ADP Faceboot Semoga membantu Sampai jumpa pada Video selanjutnya Salam